Pada umur 17 tahun, pria ini sadar kalau dia itu keturunan harimau Namanya Arga, awalnya dia itu cuma siswa biasa di suatu SMA Dia itu siswa yang culun dan sering dibully Di malam ulang tahunnya yang ke-17, dia tuh bermimpi yang aneh banget Dan paginya dia merasa kayak ada yang beda dari dirinya Arga mendadak bisa melihat jelas tanpa menggunakan kacamatanya Dan badannya pun jadi nambah besar kayak gini Sampai-sampai bajunya tuh jadi sopek gitu Dia juga bisa mendengar suara dari jarak jauh Dan pada hari itu, sekolahnya mengadakan outbound di hutan guys Terus teman ceweknya ini mendadak diserang hewan buas yang ada di hutan Dan Arga pun langsung menolongnya tuh Dan tiba-tiba dia mengeram kayak harimau gitu Dan disitu muncul kakek yang bilang kalau dia itu keturunan harimau Ibu ini diteror kuntilanak gara-gara ini Jadi ibu ini adalah seorang ibu dari keluarga yang kurang mampu Hidupnya itu susah banget Bahkan untuk makan setiap hari aja itu susah banget guys Suatu hari anaknya ini lapar banget Dan si ibu gak mau dong anaknya mati kelaparan Akhirnya dia pun terpaksa ngambil makanan dari sesajen yang ada di bawah pohon besar itu Tanpa dia sadari kalau di pohon itu banyak banget penunggunya Ibunya pun pulang untuk memberi anaknya makan Tapi ketika di rumah ibu ini malah didatangi kuntilanak ini Jadi kuntilanak ini pengen ngambil kembali sesajen yang sudah diambil ibu itu Dan tiba-tiba muncul anak kecil dari bawah kuntilanak itu Dan kemudian memakan sesajen itu guys Jadi guys para gunung ini sedang menunjukkan kelebihannya masing-masing Gunung pertama memamerkan kalau dia itu mempunyai minyak bumi yang cukup banyak Dan gunung kedua adalah gunung terbesar penghasil emas Dan gunung yang ketiga adalah gunung merapi yang masih aktif Terus ketiga gunung ini melihat ada gunung lain yang ukurannya lebih kecil dari mereka Dan mereka pun tertawa tuh Mereka pun mengejek gunung itu dengan memberikan hujan kayak gini Beberapa hari telah berlalu Gunung kecil ini kaget karena banyak akar yang tumbuh di dirinya Dan ketiga gunung itu masih saja menertawakannya Tapi mereka jadi kaget karena banyak sekali hewan yang menyayangi gunung kecil itu Karena gunung itu adalah sebuah hutan yang besar tempat tinggal para makhluk hidup disana Guys di video ini terlihat sebuah fenomena alam yang terjadi Jadi di video ini terlihat air laut yang membung-bung ke langit Dalam video terlihat langit di sekitarnya itu tampak gelap Sehingga fenomena tersebut dapat terlihat dengan jelas Jadi guys ternyata itu adalah fenomena yang dinamakan water spook Water spook identik dengan puting beliung Tapi terjadinya di atas permukaan air yang luas Fenomena ini terbentuk dari sistem awan cumulonimbus Tapi tidak semua awan cumulonimbus bisa menyebabkan fenomena tersebut Tergantung pada kondisi labilitas atmosfer Bagaimana guys? Apakah kalian pernah melihat fenomena ini? Yuk komen! Chef ini dapat pesanan sebuah makanan dari daging kambing guys Chef ini melihat kambing yang masih sangat muda Saat dia mau memotongnya Eh kambingnya malah nangis Dan si Chef pun akhirnya gak jadi memotongnya tuh Tapi si Chef jadi bingung mau masak apa untuk pelanggan tersebut Terus si Chef itu melihat si kambing Dan ternyata kambing itu lagi memasak sesuatu guys Dan saat si Chef mencicipi makanan kambing itu Ternyata rasanya itu enak Terus mereka berdua pun akhirnya memasak bersama Untuk disajikan makanan pengganti ke pelanggan tersebut Dan karena makanannya enak Pelanggan pun jadi suka Dan si kambing pun terselamatkan Cowok ini lagi nunggu bis di pinggir jalan Kemudian datang seorang cewek yang menggunakan payung Cowok ini kebingungan padahal saat itu gak hujan sama sekali Dan ternyata tiba-tiba malah turun hujan dong Dan besoknya cowok ini nungguin bis lagi tuh Dan cewek yang kemarin itu dateng lagi Dan menggunakan baju yang begitu tebal Saat cowok ini mau bertanya Eh salju malah turun duluan tuh Dan di hari berikutnya Cowok ini ketemu lagi tuh sama si cewek Dan kali ini si cewek pake baju salam kayak gitu Dan ternyata tiba-tiba banjir besar dateng dong Karena belajar dari pengalaman Besoknya cowok ini datang dengan membawa semua peralatan guys Tapi herannya kali ini si cewek gak bawa apa-apa tuh Tapi tiba-tiba mau turun hujan Dan peralatan yang dibawa cowok ini ternyata berguna juga Dan karena itu mereka berdua pun menjadi dekat guys Terima kasih telah menonton